Trailer terbaru Thunderbolts akhirnya dirilis bertempatan dengan ajang D23 Expo Brazil. Trailer ini dirilis hampir bersamaan dengan trailer terbaru Captain America Brave New World. Apa saja detail yang ada dalam trailer yang satu ini? Universe, let's talk about it. Salah satu judul film Marvel Cinematic Universe yang paling ditunggu di tahun 2025 adalah Thunderbolts karena akan menghadirkan sejumlah karakter yang sudah diperkenalkan melalui MCU fase keempat. Langsung saja kita bahas semua adegan yang ada di dalamnya. Trailer ini dibuka dengan tim Thunderbolts mengendarai mobil limousin di sebuah padang tandus. Kabarnya lokasi syuting untuk adegan ini adalah di Utah. Kemungkinan besar adegan ini adalah ketika mereka berhasil lolos dari jebakan di sebuah ruangan di mana mereka bertemu dengan Bob. Hanya saja personil mereka tidak lengkap. Dalam mobil limousin ini kita hanya melihat Red Guardian alias Alexei Sostakov, Yelena Belova, Eva Star alias Ghost, dan John Walker. Tidak ada Taskmaster. Di sini Alexei berbicara tentang Oklahoma yang dia sebut sebagai wilayah yang cukup datar. Secara topografi hal tersebut sebenarnya memang benar. Meskipun negara bagian ini juga sebenarnya memiliki kawasan yang lebih berbukit dan cukup beragam. Berbicara tentang Oklahoma, tentu saja kita bakal mengingat Maya Lopez. Dalam serial Echo, Maya Lopez diceritakan berasal dari sebuah kota kecil di Oklahoma. Selain itu, dalam komik Marvel, setelah kehancuran Asgard, Thor memindahkan wilayah Asgard ke sebuah kota kecil di Oklahoma. Tepatnya di dekat Broxton. Dan ini diperlihatkan dalam komik Thor volume 3 isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 2007. Asgard di atas tanah Oklahoma, melayang di udara dekat Broxton. Sementara untuk di MCU, lokasi New Asgard berada di Thornsburg, Norwegia. Mobil yang mereka kendarai adalah jenis limousin, di mana kita bisa menemukan tulisan Red Guardian, yang merupakan nama superhero dari Alexei Sostakov. Karakter ini diperankan oleh David Harbour dan pertama kali muncul dalam film Black Widow. Alexei ini adalah seorang mantan agen dan tentera super dari Uni Soviet, serta merupakan ayah yang diadopsi oleh Natasha Romanoff dan juga Yelena Belova. Dalam masa kecil mereka sebagai bagian dari operasi rahasia Soviet di Amerika. Itulah sebabnya dia mengenal berbagai wilayah di Amerika sebagai bagian dari operasi rahasia mereka. Red Guardian juga dikenal sebagai Kapten Amerika versi Rusia. Alexei mengembudikan mobil ini dengan kecepatan maksimal hanya sampai 44 mil per jam. Sebenarnya tidak ada easter eggs tentang angka ini, namun lambatnya kecepatan dari mobil ini bisa menyeratkan bahwa mereka sebenarnya bukan merupakan pahlawan utama yang serba efisien, melainkan kelompok dengan berbagai macam kekurangan dan serba keterbatasan yang harus bersatu menghadapi tantangan dengan cara mereka yang penuh dengan kekurangan. Elemen kecepatan rendah ini juga bisa diartikan sebagai sindiran untuk karakter Alexei Sostakov yang mungkin merasa bahwa dia sudah melewati masa kejayaannya, tapi tetap berusaha untuk berpartisipasi meskipun harus menghadapi keterbatasan usia dan fisik. Yang jelas ini merupakan sebuah sentuhan komedi. Mengingat Red Guardian dulunya dianggap sebagai Kapten Amerikanya Rusia di masa lalu. Alexei kemudian mengaktifkan sebuah tombol saklar yang kemudian ternyata hanya memainkan sebuah lagu yaitu Pony dari Ginuwine. Lagu ini sendiri sebenarnya penuh dengan nuansa sensual dan santai yang dirilis pada tahun 1996 yang menggunakan metafora yang mengibaratkan hubungan romantis seperti menunggang kuda atau phony untuk menyampaikan daya tarik sensual dan kemistri antara dua orang. Walker, seal! Adegan kejar-kejaran ini ternyata juga melibatkan Bucky Barnes yang berhasil melumpuhkan mobil US Army yang mengejar Alexei, Yelena, Eva Star, dan John Walker. Bucky Barnes yang diperankan oleh Sebastian Stan akhirnya kembali muncul dengan menggunakan sepeda motor lengkap dengan senapan pelontar granatnya yang mengingatkan kita pada penampilannya sebelumnya di Kapten Amerika The Winter Soldier. Alexei Sostakov bereaksi dengan menyebutnya The Winter Soldier yang tentu saja merupakan easter eggs yang merujuk kepada identitas Bucky sebagai The Winter Soldier. Komentar Alexei ini menggambarkan bagaimana karakter tersebut yang memiliki masa lalu sebagai super soldier milik Soviet di mana dia mengagumi sisi gelap dan ikonik dari Bucky sebagai senjata perangnya. Sekaligus memperlihatkan kesamaan pengalaman antara Alexei dan Bucky dua mantan prajurit milik Soviet yang menghadapi tantangannya di dunia yang baru ini. Bucky pun akhirnya melontarkan granatnya untuk menjungkir balikan mobil limusin mereka. Trailer kemudian berlanjut dengan memperlihatkan logo Marvel Studios yang didominasi dengan warna kuning yang sangat identik dengan warnanya Sentry. Menegaskan kalau dalam film ini kemungkinan besar akan berfokus kepada karakter tersebut. Lalu mereka kemudian muncul dari lift dan sepertinya memang Bucky menangkap mereka untuk dibawa ke markas milik Valentina Allegra de Fontaine ini. Sebuah kalimat yang diucapkan oleh Val menandakan bahwa markas milik Valentina Allegra de Fontaine ini adalah Avengers Tower. Kemungkinan besar yang direferensikan oleh Val melalui kalimat ini adalah pertempuran monumental ketika Avengers menghadapi Loki, serta ketika para Avengers menghadapi Ultron. Dalam film Spider-Man Homecoming, kita tahu bahwa Avengers Tower ini akhirnya dijual. Tony membeli Avengers Tower yang sudah dijual oleh Tony Stark dan dia adalah Valentina Allegra de Fontaine. Asal-usul dari Val sendiri akhirnya terungkap lebih banyak dalam film Black Panther Wakanda Forever di mana dia ternyata merupakan pemimpin CIA dan juga merupakan mantan istri dari agen Everett Rose. Pada saat mereka mulai masuk ke dalam ruangan ini, di bagian belakang kita bisa melihat sebuah benda yang mirip seperti blaster milik Citauri. Dalam trailer sebelumnya, dalam sebuah acara gala yang diadiri juga oleh Val, kita juga sempat melihat Loki Scepter dipamerkan. Valentina kemudian mengatakan, Sebenarnya kalimat ini bisa dilihat sebagai sebuah sindiran. Valentina yang dikenal sebagai orang yang memiliki sifat manipulatif dan ambisius, mungkin merasa bahwa tim ini belum sepenuhnya memahami peran mereka. Dan ucapan ini juga bisa jadi merujuk kepada bagaimana dia melihat anggota Thunderbolts yang sebagian besar adalah orang-orang yang punya catatan kelam di masa lalu, sebagai orang yang lebih mudah untuk dimanipulasi atau dikelola dalam agenda besar yang dia miliki. Yelena Belova kemudian bereaksi terhadap Valentina, yang menunjukkan ketidaksukaan atau penolakan Yelena terhadap dirinya. Perlu diingat, dalam film Black Widow, Val menemui Yelena di depan makam Natasha Romanoff, dan memanipulasi Yelena dengan mengatakan bahwa Clint Barton adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian dari Natasha Romanoff, yang membuat Yelena akhirnya mengejar Clint Barton dalam serial Hawkeye. Adegan berikutnya memperlihatkan Yelena terjun dari puncak Menara Merdeka 118 di Kuala Lumpur, yang menciptakan callback kepada salah satu adegan dalam film Black Widow. Menara Merdeka 118 adalah gedung pencakar langit yang terletak di Kuala Lumpur, dan menara ini menjadi gedung tertinggi kedua di dunia setelah Burj Khalifa di Dubai, yang merupakan ikon baru yang menonjol di langit kota Kuala Lumpur. Yang perlu diingat, Yelena dan juga Natasha Romanoff pernah terlibat pertempuran di markas Red Room, yang juga berada di ketinggian, dan merupakan fasilitas tersembunyi yang jauh dari perhatian. Adegan berikutnya memperlihatkan Bucky menghajar seorang pasukan bersenjata dengan menggunakan kepalanya, lalu berpindah kepada adegan Bucky di dapur memasang lengan vibraniumnya. Seperti yang kita tahu, lengan ini merupakan salah satu simbol paling ikonik dari karakter Bucky, sebagai The Winter Soldier, yang mewakili trauma dan pembunuhan yang pernah dia lakukan di bawah kendali Hydra. Meskipun sudah pernah berusaha untuk berubah, lengan ini adalah bagian dari dirinya yang tidak bisa dia lepaskan sepenuhnya. Harusnya setelah ini ada adegan ketika dia memutar lengan tersebut. Alexi lalu bertanya kepada Bucky. Seperti yang kita tahu, Bucky menerima serum dari Hydra pada saat masa lalunya sebagai Winter Soldier, di mana dalam adegan percakapan ini, menggambarkan ketidakpedulian dia terhadap eksperimen dan manipulasi dari Hydra. Sementara Alexi yang terlihat sepertinya terkesan dengan Hydra mencerminkan kontras di antara mereka berdua. Mungkin bagi Alexi yang memiliki pengaruh di Soviet Union sebagai Red Guardian, dia menganggap Hydra sebagai sesuatu hal yang lebih mewah dan lebih terorganisir dibandingkan dengan pengalamannya sendiri. Dan juga memberi kesan bahwa Alexi mungkin merasa bahwa Hydra memiliki akses ke lebih banyak kekuatan atau teknologi, dan dia ingin menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sejauh ini ada beberapa jenis serum yang sudah diperkenalkan di MCU, mulai dari serum Super Soldier yang diciptakan oleh Dr. Abraham Erskine pada saat Perang Dunia Kedua, yang menghasilkan Steve Rogers sebagai Kapten Amerika, dan dari realitas alternatif adalah Kapten Carter. Serum ini kemudian dimodifikasi dengan tidak sempurna oleh Hydra dan organisasi lainnya, salah satunya yang digunakan oleh Isaiah Bradley, yang menjadikannya sebagai Black Kapten Amerika yang pertama. Lalu ada serum V yang diciptakan oleh Dr. Wilfred Nagel, yang memberikan kemampuan fisik yang luar biasa tanpa mengubah postur tubuh pemakainya. Dan serum ini digunakan oleh John Walker, serta Carly Morgenthau dan para pengikut Flag Smasher. Sementara itu, serum Hydra yang disebut oleh Bucky Barnes adalah serum yang dimodifikasi oleh Hydra. Juga ada serum Gamma, yang digunakan untuk mengubah manusia menjadi makhluk yang jauh lebih kuat seperti Hulk dan Abomination, serta Red Hulk yang akan tampil dalam Kapten Amerika Brave New World. Sebenarnya juga ada serum Red Room, serta ada serum Super Skrull, yang meningkatkan kemampuan genetik Skrull dan memungkinkan mereka meniru kekuatan dan kemampuan individu manusia seperti Kapten Marvel, Hulk, dan lain sebagainya. Sementara Alexei Sostakov menerima serum yang dikembangkan oleh Soviet. Di markasnya, Valentina kemudian bertanya kepada yang lainnya, Ini sebenarnya merupakan referensi dari peran David Harbour dalam satu film yang berjudul Violent Night, di mana dia berperan sebagai Santa. Adegan kemudian beralih memperkenalkan John Walker, diikuti dengan suli suara dari Yelena, yang mengatakan semua orang di sini pernah melakukan hal yang buruk, yang tentu saja akan mengingatkan kita terhadap satu hal yang paling buruk yang pernah dilakukan oleh John Walker, yaitu membunuh dengan menggunakan shield Kapten Amerika yang tentu saja menodai shield Kapten Amerika tersebut. Namun dalam film ini, John Walker juga memiliki shieldnya sendiri yang terlihat penuh dengan goresan. Masih belum jelas dari mana dia mendapatkan shield tersebut, dan bahannya pun juga masih belum diketahui. Apakah shield tersebut terbuat dari vibranium atau adamantium? Mengingat logam adamantium, pertama kali akan diperkenalkan melalui film Kapten Amerika Brave New World. John Walker sendiri pertama kali diperkenalkan dalam serial The Falcon and the Winter Soldier, yang diperankan oleh Wyatt Russell. John Walker diangkat sebagai Kapten Amerika oleh pemerintah setelah pensiunnya Steve Rogers. Maka wajar kalau dia bisa mengklaim bahwa dia pernah menjadi Kapten Amerika, meskipun akhirnya diejek oleh Yelena Belova. Sikap dan tindakannya yang begitu keras, serta insiden kontroversial yang menyebabkan dia membunuh salah satu anggota Flag Smasher dengan menggunakan shield Kapten Amerika, di depan banyak orang membuat dia kehilangan status Kapten Amerika tersebut, yang akhirnya kemudian jatuh ke tangan Sam Wilson. Meskipun memang Sam Wilson sebenarnya adalah Kapten Amerika pilihan Steve Rogers sejak awal. Lalu kemudian diperkenalkan pula Ghost alias Eva Star. Karakter ini pertama kali diperkenalkan dalam film Ant-Man and the Wasp. Dan dalam trailer ini kita bisa melihat kostum terbaru yang dia gunakan, yang sangat jauh berbeda dengan kostum yang dia gunakan sejak mengawali debutnya di MCU. Penampilannya dalam trailer ini kemudian diikuti dengan suli suara dari Yelena yang mengatakan operasi bayangan atau Shadow Ops, yang menggambarkan apa yang telah dia lakukan selama ini di MCU. Eva Star kehilangan kedua orang tuanya dalam sebuah insiden laboratorium sejak masih kecil, dan ledakan tersebut menyebabkan tubuhnya menjadi tidak stabil, yang memberinya kemampuan untuk menjadi fasa atau mampu menembus objek padat. Tapi sekaligus membuatnya mengalami rasa sakit yang kronis, dan hidup dengan tubuh yang terus-menerus berubah menjadi fasa. Akibat dari efek ledakan tersebut, dia terus-menerus berada dalam keadaan hantu alias ghost, yang membuatnya susah untuk berinteraksi dengan dunia secara normal. Eva Star kemudian direkrut oleh organisasi SHIELD setelah insiden tersebut. SHIELD melatih dan memanfaatkannya sebagai agen rahasia, meskipun tubuhnya berada dalam kondisi yang tidak stabil. Ketika SHIELD akhirnya runtuh, dia merasa ditinggalkan dan tidak punya pilihan. Karakter ini kembali diperankan oleh Hana John Kemen. Kostumnya kali ini jauh lebih mirip seperti penampilannya dalam serial animasi Iron Man Armored Adventures. Kemudian penampilan berikutnya adalah Taskmaster, yang juga memiliki kostum terbaru. Karakter ini diperankan oleh Olga Kurilenko, dan dia berperan sebagai Antonia Dreykov, sosok yang berada di balik kostum Taskmaster. Versi ini jauh berbeda dengan versi di komiknya. Antonia Dreykov adalah putra dari General Dreykov, kepala Red Room. Jadi ceritanya ketika Natasha Romanoff berusaha membunuh Dreykov untuk menghancurkan Red Room, Antonia secara tidak sengaja terkena dampaknya dan mengalami cedera parah. Dreykov kemudian menggunakan putrinya yang terluka tersebut sebagai subjek untuk eksperimen kontrol pikiran dan meningkatkan kemampuan fisiknya, mengubah Antonia menjadi Taskmaster. Di MCU, Taskmaster memiliki kemampuan untuk meniru gerakan lawannya secara sempurna setelah melihatnya sekali saja, berkat teknologi yang ditanamkan dalam helm dan tubuhnya. Ini memungkinkan Taskmaster untuk meniru berbagai gaya bertarung. Sementara di komik, Taskmaster adalah seorang pria yang bernama Tony Masters, yang punya kemampuan refleks fotografis bawaan yang memungkinkannya meniru gerakan orang lain tanpa teknologi tambahan. Kemampuan yang sama sebenarnya juga dimiliki oleh karakter yang bernama Maya Lopez, alias Echo. Namun, perbedaannya dengan Antonia Masters, Echo juga mampu meniru gerakan lawannya atau siapapun yang dilihatnya tanpa menggunakan bantuan teknologi apapun. Perubahan kostumnya, terutama di bagian toppingnya, tentu saja merupakan angin segar, karena kali ini jauh lebih mirip seperti penampilannya dalam komik dibandingkan dengan kostum yang pertama, yang banyak diprotes oleh para fans karena justru terlihat seperti Power Rangers. Dia juga masih memiliki shield yang sudah dia gunakan sejak penampilan pertamanya dalam film Black Widow, dan perkenalannya dalam trailer ini diikuti dengan sulis suara Yelena yang mengatakan kontrak kills atau pembunuh bayaran. Sementara Yelena diperkenalkan melalui sulis suara dari John Walker, yang menyebutkan kalau Yelena adalah mantan pembunuh Red Room. Salah satu adegan menunjukkan satu bukit yang diatasnya terdapat sebuah gedung, yang saya curigai sebagai fasilitas yang mempertemukan mereka semuanya untuk pertama kali. Sepertinya mereka semuanya ditugaskan untuk menyusup ke dalam gedung ini dan kemudian terlibat perkelahian, sampai mereka akhirnya bertemu dengan Bob. Bob sendiri adalah Robert Reynolds yang dalam komik dikenal sebagai The Sentry, salah satu karakter yang paling kuat dan kompleks milik Marvel. Yang dikenal memiliki kekuatan setara dengan dewa dan dilema moral yang besar. Pertama kali diperkenalkan dalam komik The Sentry isu nomor satu yang dirilis pada tahun 2000. Bob Reynolds dulunya adalah orang biasa yang mengalami kehidupan normal sampai dia menemukan serum eksperimen yang membuatnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Serum tersebut adalah versi yang jauh lebih kuat daripada serum Super Soldier yang diberikan kepada Kapten Amerika. Ketika terpapar, pada saat itulah Bob berubah menjadi Sentry, seorang pahlawan yang memiliki kekuatan kosmik yang setara dengan seribu matahari yang meledak. Kemungkinan besar cikal bakal dari serum Sentry ini berasal dari serum Super Skrull yang digunakan oleh Gaia yang kemudian dimodifikasi oleh pihak pemerintah dalam hal ini berada di bawah pengawasan Valentina Alegra da Fontaine yang kemudian menciptakan Bob Reynolds sebagai Sentry. Tapi itu hanya sekedar teori saja. Dalam komik, dengan kekuatan yang besar ini juga berhasil memunculkan sisi gelap dari Bob Reynolds yang disebut sebagai The Void. The Void ini adalah manifestasi dari sisi kejam dan destruktif dari kepribadiannya Bob yang muncul setiap kali dia menggunakan kekuatannya sebagai Sentry. The Void kemudian menjadi ancaman bagi seluruh dunia dan para superhero lain dan seringkali Bob mencoba untuk menekan sisi jahatnya ini meskipun tidak selalu berhasil. Sentry bahkan bisa membuat orang-orang tidak menyadari keberadaan Watchtower yaitu markasnya yang terletak di gedung yang sama dengan Avengers Tower. Dia menggunakan kemampuan manipulasi psikis dan kekuatan hipnotik yang luar biasa. Jadi keberadaan Watchtower ini dihapuskan dari kesadaran publik termasuk dari ingatan para superhero yang pernah bekerja sama dengannya. Petunjuk tentang Watchtower ini sendiri ada dalam berkas yang bisa kita temukan di fasilitas tersebut yang sudah sempat kita bahas di breakdown trailer sebelumnya. Trailer ini menggunakan lagu Possum Kingdom dari The Toadies di mana lagu tersebut memiliki lirik yang cenderung gelap dan misterius yang cocok sebenarnya dengan karakter Thunderbolts yang penuh dengan kompleksitas moral. Lirik lagunya mengisyaratkan godaan, ajakan, dan janji yang ambigu yang mencerminkan Thunderbolts yang penuh dengan karakter bermasalah dan kepribadian yang ambigu. Serta bisa menyeratkan bahwa tim tersebut mungkin memiliki sisi misterius dan tujuan tersembunyi yang melampaui misi superhero standar. Lirik seperti Do You Wanna Die? dan I Can't Promise You mengisyaratkan ajakan atau bujukan yang tidak sepenuhnya tulus. Salah satu adegan memperlihatkan para anggota Thunderbolts melihat ke atas lalu adegan beralih memperlihatkan helikopter yang terbang secara tidak stabil lalu kemudian menyebabkannya menabrak sebuah tower. Kemungkinan besar kejadian ini akibatulah dari Sentry. Sentry memiliki kemampuan untuk memanipulasi materi dan energi meskipun penggunaannya tergantung pada situasi dan kondisi mental dari Bob yang seringkali tidak stabil. Sentry bahkan mampu memanipulasi objek pada tingkat yang hampir molekuler bahkan subatomik dalam beberapa kasus. Dan kalau hal ini diadaptasi di MCU maka bisa saja karakter ini akan menjadi karakter yang cukup penting untuk event puncak multiverse saga yang bisa menggantikan posisi Molecule Man yang sebenarnya merupakan karakter sentral yang cukup penting dalam cerita Secret Wars dalam komik. Karakter Bob alias Sentry sendiri diperankan oleh Lewis Pullman. Di dalam ruangan yang menjebak para Thunderbolts juga kita kira bisa melihat bahwa dari lubang angin keluar api yang membuat mereka siap untuk terbakar. Untungnya mereka berhasil lolos dari jebakan ini. Di salah satu adegan kita bahkan melihat Taskmaster sedang menahan sesuatu agar membuat pintu gerbang tetap terbuka dan membiarkan teman-temannya yang lain berhasil lolos dari ledakan api. Di salah satu adegan lainnya memperlihatkan karakter yang diperankan oleh Geraldine Vizwanathan. Kemudian beralih ke adegan berikutnya di mana sebuah mobil yang bertuliskan Dros Demo menabrak sebuah mobil local news yang mana kemungkinan merupakan bagian dari kekacauan yang dibuat oleh The Sentry. Dan kemudian mobil yang terbalik tersebut berhasil disingkirkan oleh Bucky dengan menggunakan lengannya yang berhasil menyelamatkan dua warga sipil. Sebuah detail menarik memperlihatkan kalau kejadian ini terjadi di sekitar Park Avenue yang merupakan wilayah yang sama tempat Avengers Tower berada. Adegan berikutnya, kelompok pasukan bersenjata menghadapi sebuah ledakan yang kemungkinan merupakan ledakan yang diakibatkan oleh Bob. Adegan menarik adalah ketika Alexei meneriakan mereka dengan nama Thunderbolts. Thunderbolts Dalam komik, grup ini sebenarnya awalnya adalah Master of Evil yang dibentuk oleh Baron Zemo. Namun setelah peristiwa Onslaught yang menyebabkan Avengers dan Fantastic Four menghilang, Baron Zemo memimpin grupnya tersebut untuk menyamar menjadi pahlawan dan kemudian mengadopsi nama baru sebagai Thunderbolts. Berbeda dengan MCU, di mana Thunderbolts tidak dibentuk oleh Baron Zemo, melainkan Val. Dan nama ini kemungkinan besar diadopsi dari nama Presiden Thaddeus Thunderbolt Rose. Karakter Rose sendiri dikenal sebagai seorang yang digambarkan sebagai sosok militer yang kuat karena gaya kepemimpinannya yang keras dan tidak kenal kompromi. Dan sepertinya yang mencetuskan nama Thunderbolts untuk mereka ini adalah Alexei, yang pada awalnya ditolak mentah-mentah oleh Bucky, Evastar, dan juga Yelena. Namun Alexei bersikeras menganggap bahwa nama Thunderbolts adalah nama yang keren. Masih belum jelas apa arti tanda Asterix yang disematkan dalam judul film yang satu ini, namun kemungkinan melihat tanda Asterix tersebut mencerminkan 6 garis yang saling bersinggungan yang mungkin merupakan referensi dari jumlah anggota dari Thunderbolts sendiri. Tapi mungkin saja akan ter-reveal arti yang sebenarnya dari tanda Asterix tersebut. Itu dia pembahasan kita untuk trailer Special Look Thunderbolts yang dirilis di ajang Disney 23 Expo Brazil kemarin. Kalau ada detail tambahan lain yang tidak kita bahas di video kita kali ini, jangan suka tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, terima kasih juga atas membership-nya, terima kasih atas super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka, stay safe, and until next time. Sub indo by broth3rmax